Selanjutnya kita akan membuat star power Atau yang di rock band itu namanya overdrive Untuk menempatkan star power Itu saya rekomendasikan minimal 1 bit atau 4 ketukan Sepanjang 4 ketukan Dalam menempatkan star power itu tidak boleh saling tumpah dinding dengan instrumen lain Misalnya kalau saya taruh star powernya itu disini Di beat yang ke 6 Lalu di drumnya sama Di beat ke 6 itu nanti jatuhnya unison press Yang namanya unison press itu seperti ini Nah ini unison press Nah unison press itu harus kasih 3 star powernya secara bersamaan Ya ini ada 3 Dari bass, drum, sama gitar Jadi seperti itu Ini sebelumnya saya juga udah kasih star power ya Kurang lebih ya ada Ada 9 Di bassnya juga udah Minimal ini saya kasih itu 1 bit minimal Terus ada yang namanya unison press Yang tadi saya sebutkan ya Dalam rock band itu wajib dikasih unison press Karena ini Mempengaruhi score Jadi kalau tanpa unison press Nanti kamu gak bakal dapet gold star Atau yang biasa di clone hero itu bintang 7 Jadi seperti itu Nah kalau unison press itu Cari momentumnya ya Misalnya kalau mau masuk ref Nah boleh itu dikasih unison press Seperti ini Oke ini ya Ini contohnya unison press Ini saya taruh di 32 sampai 33 Nah ini di bass Di drum juga sama Begitu juga di gitar Ini saya Ini kebetulan Starnya di belakang 32 Karena sustainnya disini ya Yang penting unison press itu Endingnya itu bareng Disini Endingnya harus bareng Begitu Setelah Kita bikin start power Nah Kalau di bass sama gitar kan Punya tombol sendiri ya Untuk mengaktifkan ya Nah untuk drum itu Diperlukan yang namanya Drum fill Drum fill itu seperti ini Nah drum fill itu Kita Freestyle Jadi kita Mukul Bebas Sampai Nanti ada Tombol Apa namanya Note crash nya Nanti muncul sendiri Nah disini Ya Yang note crash nya itu Bentuknya itu Besar Lebih besar ya Jadi Nanti kan kita main Nah ketemu Untuk mengaktifkannya itu Nanti kita akan Bertemu Yang namanya Drum fill Nah kita kasih drum fill itu Segini ya Satu beat Atau empat ketukan Oke dan tidak boleh Saling tumpah didi ya Berpas-pasan sama Ini Yang note Hijaunya Yang kita sebut ini crash Nah Disini ya Harus sebelum Ini Sebelum sini Nanti kalau Kalau disini Nah nanti Tombolnya Akan Akan double Nanti disini Malah Ya jadi harus Disini Jadi seperti itu Ya Jadi untuk mengaktifkan Star power di drum Diperlukan yang namanya Drum fill Nah kita Nanti Kalau main Ketemu drum fill Kita mukul Bebas Dimana aja Sampai Tombolnya muncul sendiri Nanti pas dibukul Nah baru Star powernya aktif Begitu Sebelum Tadi itu Yang namanya Unision pass Ya Nanti Efeknya itu Nanti Setelah kita Unison press Itu Efeknya Kita dapat Barnya itu Lebih Gede Ya Nanti kita Ngisi Power barnya Lebih gede Jadi Sebanyak 75% Nanti kita Dapat Hampir full Ya Jadi keuntungannya Begitu Kalau kita Main full Instrument Oke Gitar sudah Selesai Drum sudah Selesai Untuk Drum fill Taruhnya itu Berpas-pasan Dengan Crash Ini saya ulangi lagi Untuk penaruhan Drum fill Itu berpas-pasan Dengan Crash Ya Pokoknya setiap ada crash Nah kita taruh Drum fill Sebelumnya Disini Ya Nah Jangan terlalu Lewat Disini Jangan Jangan begini Untuk Naruh drum fill Harus seperti ini Jadi setiap Ada crash Kita taruh Drum fill Oke Nah selanjutnya Kita Tinggal Vokal ya Vokal yang belum Dikasih Start power Untuk vokal Kita tinggal Pake Tools aja Pake CAT Run Cari yang namanya Add overdrive price Oke Nah kita Boleh Ngasih Nantinya Habis 4 lirik Kasih Start power Habis 4 lirik Kasih Start power Itu Bebas ya Mau kasih 4 atau Habis 5 Atau Habis 6 Boleh Ini saya Kembali lagi Ke awal Nah ini saya Klik Start power Nah ini sudah Terbentuk Nah otomatis Jadi seperti itu Oke sampai disini ya Untuk Start power Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.